Sudah ada petugas Pantarlihnya yang mengecek ke masing-masing rumah sesuai kakaknya, sesuai nanti tempat tinggalnya bahwa mereka ini nanti akan didata sesuai di TPS masing-masing. Kalau data yang diturunkan dari tingkat nasional, DP4-nya ini potensial pemilihnya ada 652.638 pemilih. Nah itu tugasnya teman-teman Pantarlih itu, 2.622 Pantarlih, mengecek apa benar ada 652.000 tersebut. Ini bagian dari teman-teman Pantarlih untuk memastikan bahwa pemilih tersebut memang benar-benar memiliki hak pilih. Dan jangan sampai dia juga terlewat. Maksudnya kalau dia pindah baru ke KTP Kutus, ternyata belum tercatat di DP4. Ini bagian dari teman-teman Pantarlih untuk memastikan bahwa dia memiliki hak pilih di Kabupaten Kutus. Kutus, persiapannya saat ini apa aja? Kita sudah menetapkan pada nethok, PPK sudah terbentuk, PPS sudah terbentuk. Kemudian sebagai rumahnya teman-teman pemilik nanti, ini ada TPS-nya sudah kami siapkan, 2.622. Sudah ada petugas Pantarlihnya yang mengecek ke masing-masing rumah sesuai kakaknya, sesuai nanti tempat tinggalnya, bahwa mereka ini nanti akan didata sesuai di TPS masing-masing. Kalau data yang diturunkan dari tingkat nasional, DP4-nya ini potensial pemilihnya ada 652.638 pemilih. Nah itu tugasnya teman-teman Pantarlih itu, 2.622 Pantarlih, mengecek apa benar ada 652.000 tersebut. Atau ternyata berkurang, karena kadang-kadang ini kan di DP4 itu banyak kasusnya orangnya sudah pindah atau mungkin sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, masih tercatat, karena administrasi kependudukannya tidak dilengkapi. Dan jangan sampai dia juga terlewat. Maksudnya kalau dia pindah baru ke KTP Kutus, ternyata belum tercatat di DP4, ini bagian dari teman-teman Pantarlih untuk memastikan bahwa dia memiliki hak pilih di Kabupaten. Dari tanggal 12 Februari kemarin sampai dengan nanti di akhiri bulan Maret. Nah untuk mengawalinya juga ini tanggal 12 sampai dengan 14, kami mencoklit serentak tokoh-tokoh masyarakat ataupun perwakilan dari masing-masing Kabupaten yang menandai bahwa coklit dilaksanakan. Dan kebetulan untuk hari ini nanti kami mencoklit Pak Bupati dan juga sebelum-sebelumnya kami di tanggal 12 sampai 14 juga mencoklit pejabat-pejabat yang lain seperti Pak Seda, kemudian direncanakan juga nanti Pak Ketua DPR ada, pemuka-pemuka agama sudah kami coklit juga, ada Konghucu kemarin di kelenteng mana itu yang Langgar Dalam ya ikutnya situ, kelenteng situ, kemudian pendeta di GITG juga kami coba ini. dan untuk agama kemarin kebetulan sedang tidak ditempat, jadi belum bisa kami coklit serentak di tanggal 12 sampai 14, tapi pemuka-pemuka agama yang lain maupun tokoh-tokoh keagamaan yang lain sudah kami coklit juga. Nah ini untuk persiapan TPS? Iya itu 2622 tadi. Itu dibanding kemarin ada penabat? Ada penurunan, yang jelas dari 2019, kalau 2019 ada 3049 TPS, untuk yang 2024 ini ada 2622. Itu kenapa? Karena kita ada restrukturisasi, tahapan restrukturisasi kemarin kami coba untuk rasionalisasikan kembali bahwa di masing-masing TPS di Kabupaten Putus ini kan ketika dirata-rata jumlahnya ternyata masih di bawah 250 pemilih. Mengingat beban kerja nanti di 2024 tidak seberat 2019 karena sudah menggunakan teknologi, kami coba untuk memaksimalkan di angka 250 ke atas. Meskipun di dalam undang-undang maksimalnya 500, tapi mengingat kompleksnya pemilu serentak ini kan kami tidak berani mengambil angka 500, bagaimana juga arahan dari KPOA ini kan memaksimalkan sampai mendekati 300. Tahun kemarin berapa maksimal? Sama 300, cuma di Kudus ini kan karena kami juga mempertimbangkan beban kerja yang berat, kami tidak berani mengambil angka maksimal. Karena dulu kita kan kalau bicara pemilu 2019 kan menyalin berita acaranya ini harus manual. Sementara 2024 nanti insya Allah sudah diaplikasikan di Pilkada 2020 itu nanti menggunakan si rekap yang mana tinggal nanti di-print saja hasil rekap yang pertamanya, di-scan, kemudian di tanda tangannya yang pasang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!